Terus selesai membaca Ketabut Tawid Sebagai Papo yang pertama Sebagai bab yang pertama dalam Ketakim Mungkin kata beliau Dan bab yang kedua Babu kablis tawhidi Wama'lisafir minat jenuh Bab Badlis tawhidi Keutamaan tawhid Wama'lisafir minat jenuh Dan apa-apa Wikasir Yang dia hapuskan Minat jenuh Ini bab yang kedua Beliau putih menyebutkan Tentang keutamaan tawhid Setelah di bab yang pertama Beliau menjelaskan apa itu tawhid Apa inti dari tawhid Kandungannya Rukun-rukunnya Maka setelah suara memahami Apa makanan tawhid tersebut Apa konsep-konsepnya Apa perkara-perkara yang meharuskannya Maka boleh ikutkan dengan bab ini Bab Berlis tawhidi wama'lisafir minat jenuh Bab tentang Berlis tawhidi wama'lisafir minat jenuh Menghapungkan dosa Dan ini bab Berlisafir minat jenuh Bab Berlisafir minat jenuh Bab peransangan Motivasi untuk bertawhid Begitu berlisafir minat jenuh Bab tentang Siapa yang menyempurnakan tawhid Maka masuk Sorga tanpa hisaf Dan tanpa ada Jadi ini Bab dia susun Berlisafir minat jenuh Karena ada hikmat Ada maksud di belakang beliau Maksud dari penyisuan kita Jadi ini bab Tidak sembangan dia susun Makanya setelah Dua bab tentang Tarjif tentang tawhid Dia ikutkan soalnya Bab al-khawf minasyid Bab tentang Takut terhadap kecirikan Ini bab tarjif Untuk mempertakuti Mempertakuti seorang Mengaksenakan awalnya tawhid Yaitu kecirikan Sehingga dengan dua makna ini Dengan bab-bab Yang akan dijawabkan disini Dia telah mengumpulkan Atas adalah mengikuti Al-Quran Dan hadis terkulakan Dalam memerintah Seseorang dalam bertawhid Jadi beliau telah menyebutkan Tentang apa tawhid Hal mananya Tentunya Setelah diketahui Bukan setelah diketahui Tapi diamalkan Dia mengenakan tawhid tersebut Diambil tawhid tersebut Bagaimana caranya Sebesar-besar cara Yaitu diberikan Tarjif dan sahib Diberikan tarjif dan sahib Tarjifnya Tentang kotawannya Bawahnya dia Kemudian Bawahnya dia itu Bisa menghasilkan Seorang ke dalam solga Tanpa hisap Dan tanpa adat Sebenarnya Tentunya dipertakuti Takut dari kisirkan Berarti dari Tentang Apa namanya Mempertakuti Seorang hamba Yang sampai Tentu oleh kisirkan Dan dua perkara ini Tarjif dan tarjif Ini merupakan Selanjutnya inti dari Sokok-kok Ajaran Yang seorang muslim Diperintahkan dia Untuk berada di antara Dua ini Antara Takut Dan antar roja Harapan Nah Disini boleh Membaparkan tentang Kotaan Tawih Kita orang berharap Mengharapkan hal tersebut Kemudian mengikutkan Tentang bahaya Kisirkan Agar seorang takut Dari kisirkan Takut dari meninggalkan Dan melanggar Tawih Sehingga Tentu oleh Tuhan Dan hal tersebut Allah Menggandengkan Antara dua Raja Harus ada harapan Tapi Harus juga ada takut Tidak boleh berlebihan Harapannya Sehingga menghilangkan Rasu takutnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh juga Terlalu tinggi Rasu takutnya Sehingga menghilangkan Harapannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dua perkara Allah Subhanahu wa ta'ala Firman Nafi ibadih Anni anal gufur rahim Wa anna adabi Huala adabul adim Khabarkanlah kepada Para hambaku Sesungguhnya Saya ini Betul-betul Maha gufur rahim Maha pengampun Lagi maaf Punya Tapi ingat Wa anna adabi Huala adabul adim Asal Tapi Adat kuatlah adat yang pun Jadi pertama Yang pertama Terjib Khabarkan kepada hambaku Sehingga Maha pengampun Lagi maaf Khabarkan kepada mereka Terjib Berongan Agar mereka Maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingat Jangan terlalu tinggi Sehingga Menang haram takut Wa anna adabi Huala adabul adim Tapi Adat kuatlah juga Terlalu Sehingga Muncul harapan Muncul tular Takut yang seimbang Nah Ini Berapa percayaan Tadi ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan Dengan Dua percayaan Sebutkan dua percayaan Begitu pula dalam Apa namun Surah An-Naba Nama Ini ayat Ini ayat tentang Pembungin rasa Ini untuk tarjib Apa untuk tarjib Mempertakuti Nah Untuk mempertakuti Ayat sebelumnya Ayat Sampai akhir ayat Sampai Beberapa ayat Ini tentang Pembungin rasa Maka tidak lagi Terlalu kita dapat Dalam Al-Quran Penyebutan tentang Pembungin rasa Tentang Pembungin rasa Kacauan Saya terpaksa Tentang Bagaimana neraka Dan pengerian Para orang Yang berada dalam Ini Seperti Kauh muslim Berada dalam dua Seperti ini Khawb Dan roja Takut Tapi juga Berharap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Dan ini dua perkara Kata Saya percaya Melitimnya Baikkan dua Sayat Bagi Sobubini Takut Dan berharap Takut Yang punya Saat saja Punya takut saja Tapi tidak punya harapan Atau dia punya harapan Tapi tidak punya takut Maka tidak akan Keterbangga Tidak akan Keterbangga Nah Seperti Orang-orang Yang hanya Meniliki roja Saja Segera harapan Dan tidak punya takut Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang Yang seperti ini Akan Mengempangkan Maaf Terlalu gampang Terbuat maaf Kenapa Terlalu tinggi Harapannya Nah Terlalu beda Akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Bikin dosa Bikin dosa Oh tenang Allah Alhamdulillah Nanti Kalau bertobat juga Insya Bikin dosa ini lagi Besok saja bertobat Gampang Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pasti Alhamdulillah Malah Kalau bertobat Tidakkan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Bikin dosa lagi Oh Besok bertobat Gampang Ini Terlalu tinggi rojanya Tidak ada Pusnya Kurang Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Sehingga Terlalu menggampangkan Berbuat mahasiat Dan alasan Allah Alhamdulillah Allah Ini Ini Mahapurah Dulu Pada nama Allah Jadi Masyarakat Adil Maha Pertasa Lagi menyiksa Dulu Pada nama Allah Yang berkata Tardif Empat Nah Sebaliknya Ada orang yang Terlalu tinggi Tepuknya Tapi lupa Harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lupa kan Harapan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlalu tinggi Tepuknya Sehingga Orang ini Walaupun Di awal Awal berkara Dia akan berhati-hati Dia akan berhati-hati Dan terjadi Dalam masyarakat Karena takut Tapi namanya Manusia Masyarakat yang tertinggir Kapan takutnya Mendominasi Dan mengelaskan Raja Harapannya Harapannya Subhanahu wa ta'ala Walaupun mungkin Awal berkara Dia akan Terjatuh Jadi Kapan terjatuh Terjatuh Sedangkan Bangkit Kenapa Terlalu tinggi Tepuknya Saat Saat Subhanahu wa ta'ala Satu hari Al-Sak Dia bermotil Dan pasti Dia bermotil Terjatuh Dia Ini dia Yang senangkan Ini perkara-perkara Yang muncul Sakutnya Luar biasa Mengenaskan Mematikan Harapannya Pada Allah Ini sudah Pasti Terjatuh Kalau begitu Abang Kesimpulannya Tak salah Sudah Biar aja Begini Dan perlu Kembali Terlalu tinggi Takutnya Kepala Subhanahu wa ta'ala Sehingga Mengharapkan Menghafokkan Rajanya Harapan Subhanahu wa ta'ala Yang diingat Cuma Nama-nama Allah Yang bersifat Yang bersifat Yang Sifat Allah 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 Yang Maha Baik Yang Yang Maha Mulya Yang Maha Pemurah Nah Maka dua perkara ini Digandingkan Dalam beribadah Dan dalam kehidupan Sarihari Harap Adalah Harapan Subhanahu wa ta'ala Tapi jangan Tampai harapannya Mematikan Takutnya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang Yang beriman Dari kalangan Parambia Dan orang-orang Yang menghuti mereka Mereka Orang-orang yang beriman Dari kalangan Parambia Dan lain-lainnya Dan orang-orang Yang menghuti mereka Berlang-lang Berlang-lang Bajalan Nasirah Dan mereka berdoa Beribadah Kepada kami Bagaimana Subhanahu wa ta'ala Raghuban Warah Ada Harapan Warah Tapi punya Takut juga Dan mereka Kepada kami Adalah orang-orang Yang khusyuk Sunduk Merendahkan hatinya Kepada kami Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dua perkara ini Atau penyusunan Batu ini Sejauhnya Seperti itu Adalah beliau Atau orang-orang Yang bahas Kitabnya Batu ada Dalam dua Kutub ini Nah Kutub Dia berdiri Kedua-duanya Secara simpan Sedang Melibihkan Yang satu Dan Mengurang Yang lain Atau Justru Mematikan Yang lainnya Nah Kata beliau Fongel sawhidi Wamanitas Berminat Jenuh Bat Tentang Kogel Kewacamanan sawhid Kewacamanan sawhid Sawhid Nah Saya akan menjelaskan Apa maknanya Wama Ma disini Bisa dua Rasanya Ma disini Bisa bermana Bisa berarti Ma Maksariah Bisa bermana Ma Mausula Nah Ma 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 Dalam masyarak Itu Membuat kata Keri setelahnya Menjadi isim Menjadi kata Benda Nah Itu kalau Ma Ma Nah Kalau Ma 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 Bermana Allazi Yang 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 Dan dua Ma disini Bisa diartikan Dua-duanya Dan dua-duanya Benar Kalau diartikan Ma Bermana Ma Ma Sariah Yaitu Membuat Kata Keri setelahnya Yaitu Menjadi Zunub Menjadi Kata Kata Benda Maka Taktirnya Fadluk Tawhidi Watakfiruhu Atau Watakfirihi Minat Zunub Ba Fadluk Tawhidi Watakfirihi Dan Bahawasanya Dia Menghapuni Menghapuskan Dota-dota Seluruh Seluruh dosa Kalau diartikan Al-Muhtura Berarti Maknanya Bak tentang Kotaman Tawhid Dan Dosa-dosa Apa yang Dia Hapuskan Dan Dosa-dosa Apa yang Dia Hapuskan Dan ini Dua Judul Bat Dua Sisi Judul Bat Dua-duanya Benar Kalau Sisi yang Pertama Berarti Mamas Berarti Bak tentang Kotaman Tawhid Dan Bahawasanya Dia itu Menghapuskan Dota Berarti Kalau dia Sisi yang Pertama Berarti Bak ini Akan Menjadikan Bahawasanya Diantara Kotaman Kotaman Tawhid Dia itu Menghapuskan Seluruh Dota Dia itu Menghapuskan Seluruh Dota Dia akan Sebutkan Tentang Kotaman Tawhid Dan Bahawasanya Dia itu Menghapuskan Dota Dota Jadi dalam Bak ini Kalau Sisi yang Pertama Maka Halit Dan Ayat Dalam Bak ini Akan Berisi Tentang Kotaman Tawhid Secara Atau Kotaman Tawhid Secara Dan Kotaman Tawhid Dini Hulus Yaitu Bahawasanya Dia menghapuskan Seluruh Dota Nah Lalu Yang kedua Berarti Menyebutkan Tentang Apa Kotaman Tawhid Termasuk Yang Hapuskan Dota Dan Dota Dota Apa Yang Dia Dihapuskan Lalu Dita Tauhid Bahawasanya Tauhid Menghapuskan Dota Diri Apakah Seluruh Dota Sebagian Saja Ini Terlalu Dijaskan Nah Jadi Bahas Tentang Kotaman Tawhid Dan Bahawasanya Dia Menghapuskan Dota Nah Tawhid Dari Tegak Tauhid Bersama Bahawasanya Dia Merupakan Bada Yang Paling Besar Disi Allah Untuk Itulah Diturunkan Al-Qitah Untuk Tauhid Lalu Diturunkan Parahul Untuk Tauhid La Allah Subhanahu Menciptakan Hinda Manusia Dan Untuk Tauhid Tula La Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Maka Tentunya Dia Ibadah Yang Sangat Besar Dan Sangat Hebat Otomatis Pahalanya Tentu Adalah Pahal Yang Paling Besar Dan Paling Hebat Nah Karena Dia Mereka Ibadah Yang Paling Besar Maka Tentunya Pahalanya Pasti Paling Besar Jadi Mengaraskan Pahalanya Tauhid Dan Mengaraskan Kautaman Tauhid Karena Dia Adalah Ibadah Paling Usama Dan Paling Mulia Tauhid Ini Memiliki Banyak Kautaman Kautaman Lekasar Menciptakan Orang Yang Menerimanya Dan Boleh Sebutkan Di Antara Kautaman Yang Paling Besar Bahasa Tauhid Mengapus Ad-Denuh Dosa Dosa Dan Al-Denuh Bikini Pakai Alif Lang Menunjukkan Semua Dosa Dosa Jadi Tauhid Kapan Bersauhid Maka Dia pasti Akan Mengapuskan Surah Dosa Dosanya Bukan Mengapuskan Sebagian Dosa 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 Apalagi Hanya Dosa 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 Dengan Tauhid Seluruhnya Tanpa Adat Tauhid Akan Dosa 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 Sangat Tauhid Tauhid Tersebut Dimana Dia akan Datang Sisanya Dalam Haris Pistapa Siapun Yang Bisa Mengarahkan Mengarahkan Beratnya Dan Mengarahkan Apa namanya Keutamaan Tauhid Dosa 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 Ini tentunya Bagi Dosa Yang Melaksanakan Tauhid Secara Sempurna Kalau Ingin Dosa Bimanya Terhampir Secara Sempurna Maka Laksanakan Tauhid Secara Sempurna Apa Ini Yang Jelas Tauhid Pasti Dosa Seberapa Besar Dosa Yang Dosa Tergantung Seberapa Besar Kesempurna Tauhid Tergantung Seberapa Besar Kesempurna Tauhid Yang Jelas Kapan Kesempurna Tauhid Pasti Akan Dosa Yang Dosa Sehingga Tergantung Bagaimana Dia Menyempurnakan Menyempurnakan Tauhid Sehingga Sempurna Juga Dosa Dosa Yang Dosa Dosa Nah Bagaimana Menyempurnakan Tauhid Nah Perkara Perkara Menyempurnakan Tauhid Ini Dosa Dosa Dalam Bab Bab Yang Akan Datang Dalam Bab Yang Akan Datang Man Hal Apa Namanya Man Hal Tauhid Tapi Menyempurnakan Tauhid Jadi Jadi Disini Ketawa Tauhid Berupa Tengah Tengah Yang Selur Lutat Akan Didapat Oleh Orang Yang Menyempurnakan Tauhid Menyempurnakan Tauhid Al-Rubiyah Menyempurnakan Tauhid Al-Uluhiyah Beserta Berbangga Menyempurnakan Tauhid Al-Asma Wasifah Beserta Berbangga Menyempurnakan Rikien Rikien Nah Ilmu-ilmu Yang terdapat Di dalamnya Ya Sempurna Arturnya Baru akan Sempurna Menghapus Kalau tidak Masa akan Terhapus Sebagai Dosa Tidak Yang lain Cara Disulakan Dengan Sempurna Tauhid 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 Nah Nah Ini Gambaran Secara Tentang Baru Jadi kita Beritakan Kalau saya Tauhid Kapan Tauhid Pasti akan Terhapuskan Tauhid Nah Tapi Kadar Yang dihapuskan Kita katakan Kembali Kepada Kadar Kesempurna Tauhid Kadar Kesempurna Tauhid Dari sini Saya Saya mengunikan Berman Untuk Tauhid Berman Dia Menghapuskan Tauhid Menghapuskan Tauhid Tersebut Tapi Sekali lagi Besar Tidaknya Tauhid Disentukan Kesempurna Tauhid Tauhid Saya Terima kasih Allah Ayat yang pertama Alhamdulillah Ayat 82 Allah Allah Alhamdulillah 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 Dan Orang Orang Yang Aman Yang Yang Beriman Alhamdulillah Tidak Alhamdulillah Menkampur Menyemarkan Memasukkan Perkara Yang Apa Namanya Ragu Perkara Yang Kurang Jelas Iman Sedang Imannya Bidulgin Dengan Keberiman Jadi Tidak Mencampurkan Tidak Memasukkan Perkara Yang Samar Di Dalam Keimanannya Berupa Keberiman Ini Orang Orang Beriman Beriman Dan Tidak Mencampur Adakan Keiman Dan Keberiman Alhamdulillah Bagi Mereka Hanya Mereka Al-Aman Keamanan Wahum Muhtadun Dan Mereka Adalah Orang Yang Muhtadun Yang Mendapatkan Hidayah Ini Ayat yang Pertama Sertan Keutamaan Tuhid Bahwa Dia Akan Menghapuskan Surah Cerita Nah Kata beliau Atau kata Allah Bahan Dan Orang Orang Yang Beriman Dan Tidak Mencampur Adukan Keiman Dengan Keberiman Masa Bagi Mereka Orang Bagi Mereka Keamanan Dan Mereka Mendapatkan Hidayah Nah Hubungan Ayat Ini Dengan Bapak Di atas Hubungan Tuhid Yaitu Orang Orang Yang Menyimpurnakan Tuhid Karena Yang Pertama Orang Orang Yang Beriman Ini Apa Ini Al-Nafiyyat Al-Ishbar Al-Ishbar Penetapan Orang Orang Yang Beriman Ini Beribadah Insya Allah Ini Al-Ishbar Penetapan Al-Nafiyyat Al-Ishbar Tidak Mencampur Al-Ishbar Keiman Dengan Keboliman Ini Apa Al-Nafiyyat Tidak Mungkin Beratakan Menampuskan Cuma Basta Beriman Maka Dia akan Mendapatkan Keamanan Wahum Muftadun Dan Bagi mereka Badan mereka Adalah Orang Orang Diberikan Orang 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 Tidak Mencampur Adukan Keiman Dengan Sebeliman Sampai Tidak 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 Maka 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 Mereka Itu Orang Orang Yang Aman Pada Hari Tidak Dan Orang Yang 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 Aman Dari Sikjana Allah Dan Orang Yang 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 Di Dunia Dan Di Akhara Nah Ini Mana Global Ayat ini Kemudian Dari perkara yang Perjelas Soalan Ayat ini Tentang Kisah Sahabat Rasulullah Sallam Makhat Ketika Terung Ayat ini Ketika Terung Ayat ini Dan Orang Orang Yang Periman Dan Tidak Mencampur Terhadukan Keimanan Dan Keguliman Masih Bagi Mereka Keamanan Dan Mereka Adalah Orang Yang Melah Tentang Ketika Turun Ayat ini Maka Ibn Suth Berkir Dalam Hari Bukhari Dan Lainya Ibn Suth Bercata Saksal Surun Ayat ini Tar Harut Bercata Ya Rasulullah Fai Nalan Yag Lain Yag Salam Lain Terkau Menter Pernama Menteri Menterinya Ya Karena Mereka Pernah Ayat ini Bidur Ketuliman Dalam Untuk Umum Menteri Ketuliman Yag Tentang Berkot Dosa Pasti Ketuliman Ketuliman Tapi Tidak Pernah Menggoing Sudara Maka Pasar Melahami Ketuliman Secara Doya Jadi Tidak Pernah Mencampur Adokannya Dengan Ketuliman Ketuliman Yang Mereka Sang Berbuat Dosa Kepada Allah Atau Kepada Ketuliman Maksud Maksud Bagaimana Dapatkan Ketuliman Dan Hidayah Mereka Maksud Siapa Yang Berbuat Ketuliman Bernyata Ketuliman Tidak Ketuliman Maksud Maksud Para Sahas Yang Tidak Berbuat Ketuliman Dalam Ayat Lain Dalam Ayat Lain Dikatakan Maksud Berat Ayat Ini Ternyata Para Sahabat Bersambung Tidak Bersambung Artinya Tidak Boleh Buat Dosa Kamu Dapatkan Hidayah Dan Ketuliman Artinya Kapan Bikin Dosa Kapan Berbuat Apa Nama Ketuliman Dengan Ketuliman Tidak Dapatkan Hidayah Tidak Dapatkan Ketuliman Atau Berat Para Sahabat Untuk Mengamalkan Ketuliman Ketuliman Adalah Ketuliman Dikatakan Ahli Suna Wajamah Dalam Ayat Ayat Al-Quran 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 Bawasanya Ayat Atau Hadid Dipahami Secara Zahirnya Dapatkan Dipahami Secara Zahirnya Apa Adanya Sampai Atau Kecuali Ada Dalil Yang Memaling Dari Zahirnya Para Sahabat Yang Dipahami Secara Zahirnya Dapatkan 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 Begitulah Kebiasaan Begitulah Kebiasaan Mereka Ketika Turnayat Begitulah Kebiasaan Mereka Kecuali Rasulullah Laksin Dipahami Secara Umum Makanya Ketika Turnayat Laksin Dipahami Secara Zahirnya Nanti Dikecerikan Rasulullah Diterangkan Baru Mereka Dikecerikan Tapi Asalnya Ada Dalil Al-Quran Dipahami Secara Umum Secara Qumat Secara Zahir Tapi Ada Dalil Yang Mengetulikan Ketika Allah Zahir Berkirman Dalam Quran Nah 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 Atau Ayat Tentang Nama-nama Rasulullah Subhanahu Wa ta'ala Dibatkan Saya Datang Nama-nama Rasulullah Subhanahu Wa ta'ala Nah Allah Iskiwa Dari Tinggi Dari 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 Sudah Perlu Dikomentari Sudah Perlu Dibandingkan Mana Secara Zahirnya Nah Secara Zahirnya Faham Sampai Adail Yang Wali Minta Dari Gohirnya Dengan Dari Yang Kuat Ini Sa'idah Yang Pertama Fahidah Yang Teruah Bagaimana Keseharian Para sahabat Terhadir Lautan Majumah Mereka Tiga Menghadapi Musibah Atau Mendapat Masalah Terujuk Kepada Rasulullah Dan Ini Sebagai Pertama Allah Subhanahu Wa ta'ala Bermas Setelah Tidak Hukum Ya Allah Apa Perkara Apa Apa Berseri Sipadanya Maka Hukumnya Kepada Allah Dan Juga Bermas 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 Mereka Belum Bermas Kepada Mereka Menjadikan Kepada Hakim Memutus Pada Perkara Yang Mereka Terkelilingkan Dantara Mereka Dan Mereka Tidak Mendepati Perkara Dalam Diri Mereka Terharap Kepusan Engkau Dan Mereka Menerima Dengan Sepenuh Penuh 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 Ini Kebiasaan Mereka Ada Perkara Yang Merujuk Bermas Bermas Kenapa Begini Perkara Perkara Keagamaan Perkara Yang ketiga Ini Menunjukkan Bermas Tingginya Keutamaan Dan Keilmuan Para Sahabat Bahwa Mereka 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 Di depan Mata Mereka Yang Harus Terpula Keluar Mereka Dengar Langsung Dari Mulut Tentu Selah Sehingga Mereka Mereka Paling Tahu Diantara Ayat Al-Quran Turun Menunggu Langsung Tentang Kali Mereka Mereka Sehingga Mereka Paling Tahu Ini Ayat Turun Seperti Ini Ini Kejadian Bahkan Turun Pada Saya Pada Sebagai Sahabat Ini Ayat Digunakan Seperti Ini Ayat Yang Digunakan Pada Seperti 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 Kalau Ayat Digunakan Seperti Seperti Hadit Rasul Ucapkan Dalam Kalian Seperti Maka Hadit Ini Cocok Dalam Kalian Seperti 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 Kapan Digunakan Pada Kalian Seperti Salah Mereka Tahu Tentang Al-Quran Tentang Hadit Tentang Salam Maka Pengalaman Siapa Saja Sahabat Al-Quran Sahabat Yang Menyelisi Pengalaman Mereka Menggabuang Jauh-jauh Pengalaman Karena Seperti Ada Pengalaman Yang Salah Pengalaman Yang Rufat Menyelisi Pengalaman Seperti Makanya Allah Menyelisi Menibur Atau Mengatakan Pada Ahli Kisah Orang-orang Yahudi Dan Menyelisi Aman Beriman Seperti Iman Kalian Siapa Kalian Disini Ketika Ayah Sini Turun Allah Berbicara Bercara Parasalat Kalian Parasalat Kalau Mereka Beriman Seperti Iman Kalian Mereka Selamat Dapatkan Hidayah Tapi Kalau Tidak Mereka Berada Dalam Hikok Apa Nanya Keduh Haka Menemukan Iman Mereka Jadikan Bar Setelah Kukur Nanti Betul Keimannya Keperti Keimannya Parasalat Nanti Betul Keimannya Para Sahabat Nah Dan Hidayah Ini Menyelesa Tentang Bagaimana Kau Taman Tawih Bagaimana Bagi dia Aku Mendapatkan Keamanan Dan Bagi dia Aku Mendapatkan Hidayah Nah Tapi Syaratnya Melaksanakan Tawih An-Nakya Wadis Penetapan Jangan Beriman Menyembah Kepada Allah S.W.T. S.W.T. Dan Tidak Mencampur Aduh Dan Masukkan Sedikitpun Kecilikan Dalam Kecilikan 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 Nah Saya cek Sebelum S.W.T. S.W.T. Sedang Secara Tentang S.W.T. Apa S.W.T. Mimpi Benar Atau Hanya Pernyanyi Siapa Seseorang Yang Bermimpi Bertemu Orang Tuh Dan Saling Menanyakan Kabarnya Atau Orang Tuh Memberi Nasihat Padahal Orang Tuhan Sudah Meninggah Misalnya Tuh Kalau Dalam Mimpi Tersebut Terdapat Perkara-perkara Dengan Isyariat Maka Pastikan Dari Tuhan Misalnya Orang Tuhan Yang Berikan Masyiat Nasihat Dalam Mimpinya Dengan Nasihat Yang Menyeliti Isyariat Islam Maka Ini Pastikan Dari Tuhan Berikan Tuhan Bagi Motong Hewan Di Kuburannya Ini Kecilikan Tuhan Seperti Orang Tuhan Apa Namanya Dalam Mujib Orang Tuhan Bisa Berubah Menjadi Bentuk Capa Saja Nah Tapi Kalau Apa Namanya Ini Adalah Perkara-perkara Kebaikan Nasihat Merupakan Nasihat Kebaikan Nah Maka Tidak Ada Dari Yang Melalang Dari Hal Tersebut Mimpi Yang Baik Dari Allah S.W.T. Ini Person Yang Ditanyakan Disini Kurang Tidak Terlalu Tauan Apakah Dalam Bacara Quran Seseorang Diharuskan Menutup Auras Secara Sempurna Tidak Harus Tidak Harus Menutup Auras Secara Sempurna Dan Tidak 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 Haruskan Menutup Auras Dalam Bacara Quran Cuman Dari Adab Beralat Terhadap Quran Nah Kurang Soban Membaca Ayat Allah S.W.T. Dalam Kedangan Tidak Menutup Auras Nah Dari Kau Yaudim Syair Allah Demikianlah Begara Orang Yang Mengumum Ciar Ciar Allah Maka Itu Dari Ketakuan Hatinya Apakah Ada Sesuah Manusia Terampung Dengan Mengamalkan Kau 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 Saya menunjukkan bahwa semua dosa-dosa orang yang mati saya terapung turunnya secara dihatikan kemanusiaan. Bagaimana cara mengetahui kesempurnaan taulis pada seseorang? Kalau kita cara mengetahui kesempurnaan taulis pada seseorang, amalkan semua dalam kita sendiri. Bagaimana cara mengetahui kesempurnaan taulis pada seseorang? Sampai adat-adat bersama Allah dalam masalah perbuatan, Sampai beradat kepada Allah dalam masalah lahat akan dibahas dalam kita sendiri. Nah. Akhirnya sangat bersatu oleh video disini dalam kita bertahui. Ada pernah nasib? Jelas bahwa para ulama di zaman ini tentang tidak bolehnya dan bahwasannya nasib tergolong dari bentuk-bentuk musyid yang diharamkan menurut persyakatan dari kalung dari ulaman. Dan pembahasannya yang paling lebat, saya kira sudah ada akhir-akhirnya, dan juga ada buku-buku tertentu yang sudah boleh lihat tentang masalah nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid alaikum ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Nyuran Allah s.w.t. Orang-orang yang beriman Setidak mencampur adukan Keimanannya dan keberiman Maka mereka adalah orang-orang Yang mendapatkan keamanan Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan Mereka itulah orang-orang Indikritan hidaya Baik Dan telah ditemukan bahwasannya Segala iman yang diinginkan disini Adalah kisirikan Kepada Allah s.w.t Dengan berbagai bentuk Apakah kisirikan sebar Kisirikan sebar Atau kisirik kofi Nah Sokuliman dikatakan Berdengar kisirikan Allah s.w.t Tentang perkataan dukman Kepada anaknya Wahai anakku Jangan untuk berbuat kisirikan Kepada Allah s.w.t Darah sengguhnya keberiman Atau Nah Darah sengguhnya kisirikan Itu merupakan keberiman yang paling besar Asal makna keberiman Yaitu Mengetahkan sesuatu bukan pada tempatnya Dan ini pendapat Yang paling kuat di kalangan Atau inilah pendapat Ahli sunnah wal jamah Tentang apa sebenarnya penaksiran Kepadaan itu Kepadaan menurut penaksiran Ahli sunnah wal jamah Adalah Mengetahkan sesuatu Bukan pada tempatnya Ini saya tampil di sini Terhadap penaksiran keberiman oleh orang-orang Al-Mutazah dan orang-orang yang mengikuti mereka Tapi mereka keberiman itu Adalah Berbuat Seseorang berbuat Apa Dia berbuat sesuatu Yang pada Pada bukan miliknya Nah itu keberiman kata mereka Jadi kalau Kita berbuat sesuatu Perkara Yang kurang baik Padahal perkara itu bukan milik kita Nah benda itu bukan milik kita Atau sesuatu itu bukan milik kita Jangan kita berbuat tidak baik padanya Maka ini kata mereka Ini penaksiran yang salah Dan ini adalah Dari penaksiran yang salah ini Akan simpul penyimpangan dalam masalah tidak Dalam masalah ini Cuma perinciannya dari yang lain Perinciannya Apa namanya Disebutkan dalam Buku-buku yang lebih besar Cuma di sini Sekitar tambi Bahwa saya pendapat yang paling kuat Ini pendapat yang harus menawal jamah Tentang apa sebenarnya keberiman Keberiman itu adalah Menempaskan sesuatu bukan pada tempatnya Itulah Mana keberiman Seringnya Adalah penaksirnya yang salah Tentang keberiman Tak kalah kesirikan dikatakan keberiman Karena Seorang hamba Ketika diberapa kesirikan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyerahkan ibadah tersebut Kepasnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah keberiman Cara menempaskan sesuatu bukan pada tempatnya Ibadah Asal tempat Perintakannya Asal pengarahannya Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Tak kalah dia mengambil Hak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia punya ta'ala Jadi dia punya ta'ala Terjauh dari kesirikan Laksanakan dua rukun ta'ala Al-Ibadah Wa nafiyah Wa nafiyah Wa nafiyah al-Ibadah Menolak semua Sembah Seringat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menempur adukan Seiman Dan dia beriman Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam arti yang bertahid Masa bagi dia akan mendapatkan Keaman yang muslak Masa bagi dia akan mendapatkan Keamanan Wahum muhtadun Dan mereka itu Muhtadun Mendapatkan hidayah Nah Dikatakan dalam ayat Dalam ayat ini Ula'i calahumul aman Mereka mendapatkan Keamanan Keamanan disini Kata Al-Habud Maksir tadi Keamanan Diasrat Dari setelah Allah subhanahu wa ta'ala Wahum Bilang Wahum Dan mereka Ini untuk memperkuat Mereka betul-betul Muhtadun Orang-orang yang mendapatkan hidayah Dikatakan dalam bentuk sifat Orang yang sifat Sudah mendapatkan hidayah Dikatakan oleh Allah Wahum yahtadun Dan dikatakan dalam bentuk kata kerja Sih Dan dikatakan Wahum yahtadun Dan dikatakan Wahum muhtadun Mereka adalah orang-orang yang muhtadun Dikatakan dalam bentuk sifat Enam Menunjukkan sifatnya Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah Di dunia dan di asraf Enam Ini ayat Sekarang kalau kita melihat musuh yang lain Ada yang kita dapati Orang-orang yang bertawih Jauh dari kesirikan Dan saalannya Betul-betul lepas dari neraka Betul-betul terpersentu oleh ati neraka Betul-betul mendapatkan kawangan yang muslah Sudah pernah tersentu oleh ati neraka Walaupun sedikit Ya Dan mereka mendapatkan kawangan Hidayah yang sempurna di dunia Dan di asraf Hidayah yang menuju surga Tapi di sisi lain Ada orang-orang yang juga bertawih Sampai Allah SWT Tapi ternyata dia asraf Tidak aman dari neraka Dalam artian Tersentu oleh neraka Walaupun nanti harus terbantul Dan dia tersentu oleh ati neraka Dia tidak mendapatkan kawangan yang sempurna Walaupun dia mendapatkan kawangan Dalam artian Kawangan global Yaitu kawangan besar dalam ati neraka Tapi kawangan ini tidak sempurna Karena dia tersentu oleh ati neraka Jadi pula-kawangan di dunia tidak sempurna Karena di dunia Dia menghasilkan dosa besar Dan dia keras Terpersiai pula Maka di sini ada orang yang bertawih Atau orang bertawih Sama-sama bertawih Beriman kepada Allah Jauh yang disuruhkan Tapi yang sepertinya berbeda Maksudnya berbeda Penguangan dengan ayat ini Yang menjamin Apa yang beriman kepada Allah Menjauh yang disuruhkan Maka bagi dia Menjaya Dan apa Jangan Ini perkara Akun diperjelas oleh perkataan Bila khayni Rasulullah Ini perkara Ademun Saya dalam ayat ini Di saat ini Ayat menjel Siapa yang beriman Dan Berbuat Menjauh yang disuruhkan Maka pasca Mendapatkan penjaya Dan pasca Mendapatkan Apasa amanat Di sisi lain Di sisi lain Ada orang yang bertawih Tapi ternyata Tidak aman Secara dia tersempuh Orang hati neraka Walaupun akhirnya Masuk ke dalam surga Maka ini Diskalkan oleh Sebagian para ulangan Jangan keluarnya Jangan keluar dalam Apa namanya Dua manusus yang Zahirnya berhentangan ini Ibn Lukaim Rasulullah Ta'ala menjelaskan Ini perkara penting Baik Atau beliau Rasulullah Menjelaskan Tentang ayat ini Yang diperhatikan Baik Kata beliau Saya langsung artikan Setelah beliau Menyebutkan tentang Kisahnya Sahabat Yang Berkata Bersama Yarsulullah Siapa yang terkami Saya berbuat Keduliman Enam Baik 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 mengisalkan bentuk ayat ini. Ada perkara yang kurang jelas. Karena di ayat dikatakan bahwasannya siapa yang tidak berbuat kesirikan maka yaminannya keamanan dan mendapatkan hidayah. Tapi dilihat dari nusus-nusus yang lain, ternyata ada orang-orang yang berbuat taulir dan meninggalkan kesirikan, ternyata ada yang masih dalam api neraka walaupun terkesan. Ini kan artinya tidak mendapatkan keamanan. Maka bagaimana cara mengkompromikan dua perkara ini? Ibn Lepayim Rahimahullah menjawab, mengatakan setelah menyebutkan tentang kisahnya sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah yang tidak pernah berbuat kesirikan atau siapa antara kami yang lepas dari kezoliman maka Rasulullah menjawab kezoliman yang meningkat sini adalah kesirikan. Kata Ibn Lepayim Rahimahullah saya artikan langsung tak kalah para sahabat ada perasaan ada perasaan apa namanya yang kurang jelas bagi mereka tentang ma'anak kezoliman dalam ayat ini dan mereka menyansah para sahabat menyansah bahwa sayang kezoliman yang meningkat dalam ayat ini termasuk dalamnya kezoliman hamba kepada dirinya ini kezoliman hamba terhadap dirinya apa ini? dosa 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 besar atau dosa kecil? Kata Ibn Lepayim tak kalah para sahabat merasa berat merasa kurang jelas terhadap ma'anak ini kurang jelas terhadap ma'anak kezoliman karena mereka menyangka kezoliman yang meningkat sini masuk juga kezoliman hamba kepada dirinya itu dia terus dan mereka menyangka bahwa sayangnya sampai mendolimi dirinya dengan berbagai macam bentuk kezoliman maka dia tidak akan aman dan tidak akan mendapatkan hidaya ini pengamanya para sahabat di awal perkara sebelum beliau menjelaskan sebelum Rasulullah menjelaskan apa sebenarnya mana ayat nah tak kalah begini karena para sahabat mereka menyangka bahwasannya kezoliman dalam ayat ini masuk juga kezoliman terhadap diri sendiri dan mereka menyangka bahwasannya kezoliman terhadap diri sendiri dengan berbagai macam bentuk kezoliman dari kecilikan sampai dasar dosa kecil mereka menyangka dosa bagaimanapun kecilnya akan menasihkan menyadakan keaman dan hidaya tak kalah begini sangkan mereka maka Rasulullah salatullahi wassalamu menjawab salatullahi wassalamu alaih menjawab mereka dengan jawaban bahwasannya kezoliman dalam ayat ini yang dihinkan dengan kezoliman terhadap diri sendiri yang bisa mengangkat keamanan secara mutlak dan hidaya secara mutlak yang dihinkan dengan ini adalah kezoliman dia rasulah menjawab bahwasannya kezoliman yang dihinkan dalam ayat ini yaitu kezoliman yang bisa mengangkat keamanan secara mutlak dan hidaya secara mutlak yang dihinkan dengan kezoliman ini adalah kezoliman terus sampai saya nyanyikan disini ada dua perkara yang perlu dibedakan ada dua perkara yang perlu dibedakan ada namanya al-amnul muslak al-hidayatul muslak dan ada namanya muslakul aman atau muslakul hidayat ini itu percara perlu dibedakan dulu terus saya nyanyikan jadi ada namanya al-amnul muslak atau al-hidayatul muslak muslak menjadi belakang ada yang kedua muslakul aman muslak menjadi belakang muslakul aman dan atau muslakul hidayat ini dua perkara beda artinya al-amnul muslak artinya keamanan yang muslak yaitu dia memiliki keamanan yang sempurna sehingga setidak-setidak pun dia tersentuh dalam neraka setidak arsa tua saat pun dia tersentuh dalam neraka ini namanya aman muslak keamanan yang muslak yang sempurna al-hidayatul muslak hidayatul muslak itu artinya mendapatkan hidayat secara sempurna di dunia sehingga di dunia dia akan mendapatkan hidayat menuju kepada jalan-jalan al-hidayat jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhirat mendapatkan hidayat yang sempurna yaitu diberikan hidayat masuk ke dalam turga langsung tidak ke neraka dulu ini namanya al-amnul muslak keamanan yang muslak itu keamanan yang sempurna atau hidayatul muslak hidayat yang muslak yaitu hidayat yang sempurna jadi yang kedua istilah yang kedua namanya mutlakul amni mutlakul aman atau mutlakul hidayat mutlakul aman yaitu sekedar aman asal keamanan itu ada yaitu seorang hamba aman dari siksan apa aman dari kesesaran ati neraka kalau ini pasti masuk surga ini namanya mutlakul aman apa namanya sekedar aman asal keamanan jadi sekedar aman yaitu aman dari kesesaran ati neraka pasti masuk surga tapi apakah tersentuh api neraka kalau tidak nah ini belum tentu mungkin saya dia tersentuh api neraka kenapa karena ini hanya sekedar mutlakul aman sekedar aman saja bukan al-amnul mutlak bukan keamanan yang sempurna apa ini atau dikatakan mutlakul hidayah sekedar mendapatkan hidayah di dunia mungkin dia berbuat besar-besar tidak bertobat walaupun secara besar dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala ini mendapatkan hidayah tapi hidayah tidak mutlak tidak sempurna hanya sekedar mutlakul hidayah sekedar mendapatkan akal hidayah tersebut yaitu kepada islam mas islam apa ini dia asrat mungkin dia mendapatkan hidayah ditunjukkan dulu ke neraka tidak sempurna penunjuk hidayahnya di syurga dia dapat di asrat kita langsung ke syurga tapi mungkin ke neraka juga tapi nanti akan diberikan hidayah menuju ke syurga ujung-ujungnya asal hidayah paham ini ini adalah perkara yang perlu dibedakan misalnya kalau al-amnul mutlak cahamannya mutlak kawan yang sempurna itu dia terselamatkan dari ati neraka dan dia sempurna tersentuh oleh ati neraka selikut pun juga tapi kalau mutlakul aman asal asal keamanan sekedar aman itu adalah dia aman dari kebikiran api neraka pas cuman syurga walaupun mungkin dia tersentuh oleh ati neraka kalau ini nah kalau al-hidayah itu mutlak hidayah yang mutlak itu dia mendapatkan hidayah yang sempurna dunia dengan bukan sekedar masih islam bukan sekedar bertahid tapi dia menjauh dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil semampu dia nah dia tinggal kan dosa-dosa besar dosa-dosa kecil dan dia bertobat kalau dia berlaksana dia asal langsung masuk syurga ditunjukkan langsung hidayah masuk syurga ini hidayah itu mutlak ada yang namanya mutlakul hidayah sekedar dapat hidayah sekedar mendapatkan asal hidayah itu yaitu kalau di dunia dia masih islam bertahid tidak pernah berobat pesidikan kalau ada orang tidak pernah berobat pesidikan bertahid ini sudah dapatkan asal hidayah tersebut asal hidayah asal keamanan sudah dapat tapi belum tentu dia lepas dari besar-besar kenapa? ini tidak dapatkan hanya sekedar mutlakul hidayah bukan hidayah selalu mutlakul tau ini? sekedar hidayah saja berobat berobat kebaikan masih islam menangkapkan tauhid jauh dari keempatan matahari keselaman sudah dapatkan hidayah tapi belum tentu terjauh dari besar-besar karena dia tidak mendapatkan sekarang ini hanya sekedar mutlakul hidayah sekedar hidayah mungkin dia ke neraka dulu walaupun nanti dia berikan hidayah masuk ke dalam syurga selama memahami dua perkara ini dua istri ini dengarkan perkataan yang lupakan disini bahwasannya kerdoliman yang bisa mengangkat kerdoliman yang bisa menggirangkan keamanan dan hidayah secara mutlak ini apa yang di netikan disini nah seperti ini kerdoliman yang bisa mengangkat yang bisa menafikan yang bisa menghilangkan keamanan dan hidayah secara mutlak yang di netikan dengarnya adalah di netikan betapa yang di netikan disini keamanan aman mutlak atau mutlakul aman ha nah saya tidak apa kerdoliman yang bisa menghapus yang bisa menghilangkan keamanan dan kehidayah secara mutlak dihapuskan nah yang beliau inginkan disini adalah mutlakul aman dan mutlakul hidayah yaitu asal hidayah asal keamanan yang bisa menghapuskannya adalah kefirkan tahu ini sekarang jadi asal keamanan asal keamanan asal hidayah itu kalau yang berbuat kefirkan akan terhapuskan itu tidak akan dapatkan asal tahu ini tidak akan mendapatkan mutlakul aman asal keamanan tidak mendapatkan asal hidayah kalau kita katakan yang dihapuskan disini adalah keaman yang mutlak keaman yang sempurna harusnya orang yang bikin kefirkan mungkin dapat keamanan juga semua tidak sempurna ini kan salah ya yang inginkan disini kata Ibn Luqai s.a.w. yang bisa menghapuskan keamanan dan hidayah secara mutlak ya ini maksudnya mutlakul aman dan mutlakul hidayah yang bisa menghilangkan mutlakul aman dan mutlakul hidayah adalah kefirkan ini jawaban beliau s.a.w. nah jadi soalnya kata beliau Ibn Luqai s.a.w. maka Rasulullah s.a.w. menjawab bahwa s.a.w. yang bisa menghilangkan mutlakul aman asal keamanan dan mutlakul hidayah asal hidayah kefirkan yang bisa menghilangkan seperti ini adalah kefirkan yaitu kalau orang-orang berputuskan betul-betul tidak aman tidak ada keamanan sama sekali walaupun asal keamanan dia punya orang-orang berputuskan tidak punya hidayah sama sekali walaupun asal hidayah mutlakul hidayah asal hidayah dia tidak punya sama sekali kata beliau ini demi Allah adalah jawaban yang betul-betul menghilangkan lapar dan menghilangkan dahaga nah kenapa kata beliau karena semua kebalimannya mutlak dan yang sempurna itu adalah kefirkan jadi sini kita sudah terima kasih 3 istilah yang pertama 6 muslakul al-amnil muslak atau yang tidak yaitu muslaka yang kedua muslakul aman dan muslakul hidayah soalnya yang ketiga abdul mul muslak kezolimannya muslak yang sempurna kata beliau maka sempurna kezolimannya muslak dan yang sempurna itu adalah kefirkan yaitu menyesatkan ibadah pada selain tempat dan keamanan yang muslak dan jidayah yang muslak itu adalah keamanan di dunia dan di akhir keamanan dunia dan di akhir ini artinya aman muslak aman muslak itu aman dunia aman di akhir aman dunia bagaimana aman di dunia dari siksan Allah subhanahu wa ta'ala dari misa seperti seperti Allah misa orang-orang terdahulu hal yang bagi bahasa dihancurkan satu kali aman dia aman dan insya Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan asrak aman dari kesempatan dan asrak ini namanya aman apa alhamdul muslak nah kalau muslakul aman ya mungkin di dunia dia dapatkan siksan-siksan dari Allah subhanahu wa ta'ala beberapa muslak berupa ingin dan kejadian siksan dia akan menjahari siksan tapi akhir soalan dia punya nah maka aman yang muslak keaman yang muslak dan hidayah yang muslak itu adalah keamanan dan hidayah dunia dari asrak dan hidayah menuju kejadian di luar kata berjauh maka kezoliman yang muslak yang sempurna itu akan juga akan menangkap keamanan yang muslak dan hidayah yang muslak lawannya jadi kezoliman yang muslak akan menangkap akan menghilangkan apa muslakul aman dan mutlakul hidayah dia akan menangkap lawannya yaitu kalau orang membuat kezoliman secara muslak secara sumpurna maka dia akan menangkap al-amnul mutlak akan menangkap asal keamanan dan menangkap dan menghilangkan asal apa namanya hidayah nah tapi kata beliau tidak ada tidak menangkap kemungkinan bahwa apanya orang yang selamat dari kezoliman yang muslak orang yang selamat dari kezoliman yang muslak yaitu kisir kan tidak menangkap kemungkinan dia mungkin akan kehilangan apa keaman yang muslak dan dia yang muslak yaitu dia mungkin tidak aman secara muslak orang matian mungkin dia tersinggalkan rasa dulu walaupun dia lepas dari kisir kan kenapa karena ada yang bisa dekontrak kata beliau maka perhatikan muslak untuk muslak yang huruf untuk yang huruf maksudnya kata beliau kalau ada orang yang lepas dari sirik muslak abdul al-muslak kebelumannya muslak apa kezoliman yang muslak ini kisir kan apa ini ini um kan maka dia akan menafikan akan menyedakan keamanan dan hidaya secara umur nafikan secara umur juga secara umur juga dan nafikan asal amannya asal hidayanya karena nafikan tapi kalau dia menafikan kebelumannya tidak muslak apa kebelumannya yang muslak bukan kebelumannya membawa naum begitu apa bisa dosa nah bisa dosa dia menerima dirinya menerima orang lain menerima ukat bahasa masing besar-besar dia tidak menerima dia yang muslak kalau ini maka dia kebelumannya yang tidak muslak seperti ini ketika dia tinggalkan maka ini hanya bisa menafikan apa hanya bisa menafikan kebeluman atau keamanan dan kehidayaan yang apa dihormatnya sempurna dia hanya mendapatkan keamanan dan kemuslahan yang sepatnya asal asalnya keaman asalnya asalnya untuk melihatkan bagaimana bagaimana beginilah keasiran para ulama dalam masanya dan kalau saya melihatkan dengan yang sangat hebat sebenarnya mudah cuman untuk berkaitan bahwasanya perkara yang saya akan ucapkan adalah para ulama yang menafsirkan seperti ini beginilah perkara asal mereka makanya saya bisa bawakan perkataan di belokan ini kalau mudah ya secara kita disekatakan bahwa saya kecirikan kecirikan dalam arti yang secara umum karena kecirikan itu satu saya tuliskan musimnya ada makna umum ada makna khusus kecirikan dalam anak huyud ya inilah menyerapkan ibarat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diketahkan dengan asli rasa ini yang keluar dari islam ini yang dapatkan cuman yang luar biasa ada kecirikan dalam bentuk umum yaitu mencapai semua jenis maaf dosa-dosa kecirikan dalam bentuk umum ini awal yang rasakannya bukan apa tidak kafir bukan orang muslim bukan orang tidak keluar dari agama selam karena yang kecirikan dalam bentuk umum yaitu maksiat secara umum apakah kursusan intaini bila berjalan sallam Allah subhanahu wa ta'ala afaru'aita manittah hudha ilah huwahu tidak mengingat orang-orang yang menjadikan hawa nasinya sebagai sembahannya sebagai ilahnya yaitu kata beliau kalau orang berbuat dosa-dosa besar ini apa diahulukan ini hawa nasi atau tenturan Allah kalau nasi dia mengilahkan menuhankan hawa nasinya dibandingkan Allah s.w.t makanya secara umum dosa-dosa walaupun dia tidak menghasilkan secara umum bisa dikatakan hirik dalam artian ini itu dia lebih mendahulukan hawa nasinya lebih menuhankan hawa nasinya nah maka ayat ini kalau boleh dipahami kita katakan jidaya apa secirikan secara umum secirikan secara umum itu berbanding lurus dengan keamanan dan jidaya yang diperoleh orang-orang berbanding lurus artinya apa semakin besar berbanding terbalik berbanding terbalik semakin besar kezoliman yang dihapuskan yang bisa ditinggalkan semakin sempurna kezoliman yang ditinggalkan dia tidak mencampur alurkan kezoliman yang diperoleh semakin besar kezoliman yang ditinggalkan maka kebalikannya dia akan mendapatkan keamanan dan jidaya yang sangat sempurna sempurna juga ini kalau dia tinggalkan kezoliman besar sempurna masuk dalam termasian sebelum secara umum diperoleh besar kalau dia tinggalkan kezoliman dalam matahari maka dia akan mendapatkan keamanan dan jidaya secara umum juga semua bentuk keamanan secara sempurna semua jenis jidaya secara sempurna tapi kalau dia agak kurang dalam meninggalkan kezoliman dalam bentuk umum ini kezoliman dalam bentuk umum dalam artian dia tidak terbawa kezoliman secara umum ini kan melaksanakan kezoliman tapi dia melaksanakan kezoliman kalau dia tidak sempurna meninggalkan kezoliman secara umum tapi dia melaksanakan kezoliman secara sempurna meninggalkan kezoliman maka kebaikannya dia hanya mendapatkan keamanan dan jidaya yang juga tidak sempurna nah maka hidaya dan keamanan seorang diperoleh diser Marian dengan sejawah yang ditinggalkan sesirikan dalam artian umum selis verse semakin sempurna semakin besar semakin sempurna ditinggalkan kezoliman edengan semakin sempurna keamanan semakin sempurna hidayah yang dia terperoleh semakin kurang dia meninggalkan 천 oportunidad semakin kurang dia meninggalkan kisi sesirikan secara umum maka semakin kurang juga dia mendapatkan keamanan dan apam ya hidayah nah oleh karena itu kita dapatkan dalam hard dikapah dia menyaksikan semua besar-besar nah hati-hati dia ampun disesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini karena tidayahnya asuk sebelah tawhidnya ada tawhid yang sangat kuat yang sangat sokong bisa mengapuskan semua dosa yang selesai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nah walaupun dia ada kemungkinan dia ampun disiksa Allah subhanahu wa ta'ala cuman karena asar pengar tawhidnya yang sangat kuat dia diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ada kemungkinan dia akan bisa kenapa? karena dia hanya melaksanakan tawhid tapi melaksanakan besar-besar besar kayaknya ternyata ketika dia melaksanakan tawhid dengan secara sempurna membuat Allah subhanahu wa ta'ala mengapuni suruh besar-besar suruh semua bentuk kemungkinan kemungkinan maka ini makanya 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 memiliki kemungkinan ada orang yang melaksanakan tawhid meninggalkan kemungkinan sudah memiliki kemungkinan dipiksa dalam hati mereka kalau ini karena dia indikan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keamanan yang muslah dari masing-masing tidak pernah tersentuh dari api neraka ini bagi orang yang juhun akan tahu secara muslah meninggalkan kekirikan secara muslah yang berbalik yaitu yaitu silik dan besar-besar besar lihat kamu dapat sempat keamanan yang muslah tersentuh dari api neraka ada pun bagi orang-orang yang menyentuh kekirikan dalam artian umum besar-besar-besar menurutnya dari tersentuh api neraka apa dia tersentuh oleh kekirikan dalam artian umum besar-besar-besar maka apa kedua-duanya yang di asrat nah kedua-duanya yang di asrat bahwa kalau Allah diampuni asmat ke dalam surga kalau Allah inginkan diseserga diseserga dengan tayar rohanya tapi huyuh-huyuhnya masih berserga karena dia juga punya mutlakul aman asal keamanan itu aman dari usaha dari asmat nah ini penjelasan Ibn Qayyim dan juga haram yang lain berkaitan dengan ayat ini nah berkaitan dengan ayat ini ini ayat yang pertama dalam bahagian kemudian kita beli ayat yang pertama dalam hari dalam hari yang pertama wa nubarakat Ibn Al-Tamiti radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa'ala alayhi wa'ala man syaida an la bilaha isa Allah wahdahu la syarikala wa anna muhammalan abduhu wa rasuluhu wa anna anisa abdullahi wa rasuluhu wa talimatuhu alqaha ila mariam wa ruham minhu wa jannata hakun wa nara hakun kalau dikatakan hajar dalam perang bagar sudah cukup sudah cukup sudah cukup kalian cukup seperti itu menunjukkan keutangan siswaan-siswaan hajar dalam perang bagar ini karena ini keutangan dan hajar dalam perang bagar sudah cukup sebagai suatu bentuk keutangan karena Allah berjerman kepada para penghuni para orang-orang yang hadir di perang bagar di maklumasi pada lepas berbuat selesai dikendak saya tidak ampun di perang bagar ini kota diperoleh orang-orang yang hadir di perang bagar bahwasanya Allah mengampuni semua besar kata beri rasuluhu salam bersabda man syahid la ilaha illallah siapa yang syahidah apa kemarin yang syahidah bercastif siapa dengan masyidah kalau terpulit tiga syahid yang pertama harus ada ilmu yang kedua keyakinan dan yang ketiga diucapkan dicapkan dalam artian dicapkan untuk mengumumkan ke orang bahwasanya ini bersahad ekologis yang bersegur ini dan dia peringkatkan kepada orang ini belum namanya bersahad hal ini nanti yang bersahad kalau dia umumkan sang orang dia pertengarkan pada orang di syahad kecuali kalau ada dari atau ada secara yang menghalang dia misalnya dia disitu mengucapkan mempertengarkan orang atau dia takut karena kaumnya semua kaum musyrik takut kaum syafir takut kalau menampakkan kesamannya boleh disembuhikan tapi kalau dia jadi muslim maka dinampakkan disaksikan oleh orang-orang oleh kaum muslim yang lain bahwasanya dia ini mengucapkan syahad tapi apa yang syahidah memperseksikan ini memperkuat al-isbab jadi ini memperkuat penetapan salah satu contohnya ini memperkuat ini memperkuat ilah Allah penetapan salah satu contohnya salah satu contohnya salah satu contohnya ini awalnya ini awalnya yang pertama siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berat bersembahkan dengan Allah salah satu contohnya dan tidak ada serikat baginya awalnya yang kedua dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah yang Rasul ini awalnya yang pertama awalnya yang kedua dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah yang Rasul yang terakhirnya dan Nabi Isa adalah syarat yang Allah yang Allah yang memperkan berikan kepada Maryam dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah subhanahu wa sallam nah ini kaitan yang kedua dan yang ketiga wal jannatahakun neraka adil jannah syurga adil hak yang keempat wal naruhakun neraka adil hak benar adanya ini empat keimanan empat persyarah siapa yang berakhir dengannya kata Rasul Allah akan masukkan dia pasti akan masukkan dia ke dalam surga sabsalah abun awan abun awan ini jelas cait dari halid dari bab ini atau dari halid ini dimensukkan dalam bab bahwa tawhid bisa menghapuskan besal-besal yaitu siapa yang bertahui la'iyah 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 Muhammad Rasul mekini seakan yang benar tentang Nabi Isa mekini surga yang merata maka pasti akan masukkan dalam surga adun awannya walaupun dia berbual di surga pasti akan terapeskan ini hubungan dengan ini hubungan harib dengan judul bab yaitu pasir dengan surga terserah dia bikin dosa dia bikin ini pasir dengan surga ini keutangan sabi nah tahu ayat yang pertama jelas tidak sisi sisi munasawa sisi kesesuaian ayat dengan judul bab ayat tadi ula'i talahumul amnah humusarun jelas tidak dari ayat ini nampak tentang kutaman tawhid nampak kan kutaman tawhid dari ayat itu bahasa orang yang buat tawhid paling benar dia sudah dapatkan akal keamanan aman sudah sudah punya jaminan masuk surga pas malas surga ini kan kotangannya besar jaminan masuk surga sudah walaupun mungkin itu dapat serai pengerak tapi nanti lihat dari kesempuruhan tauhidnya dan tauhid yang sempurna bisa menghapus dan besa-besa-besa sebagaimana yang diperbuat yang terjadi pada orang-orang yang memiliki 99 sejilah dikurungan dosa di dalam haris dia tak apa nah kalau itu yang luar biasa bisa menghapuskan 99 sejilah dosa yang dah sebut nah ini hadir yang kedua ini dari yang kedua saya saya yang bersaksi bahwa saya ada sembahan yang berat bersembah dengan Allah hati-hati yang sahaja dan kira-kira sebagainya nah ini syairah dalam apa namanya dalam bahwa saya bersembahkan kepada Allah dan menjauhi semua bentuk bentuk serta dan kita katakan tadi syairah mengucapkan la ilah bukan sekedar pengucapan tapi wajib disertai dengan siluan dan ini untuk mengeluarkan orang-orang musyikin karena orang-orang musyikin juga mengucapkan la ilah ya Allah Muhammad Allah tapi tidak berlangsung sedikitpun ucapan mereka itu mereka bahkan berada di bawah neraka yang paling bawah padahal ucapkan la ilah ya Allah ucapkan Muhammad Allah maka terima kasih kita mengerti mengerti dia tahu apa-apa nanya karena yang bisa selamat dari api neraka hanyalah orang-orang yang mengucapkan la ilah dalam Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang disertai di neraka disebutkan kecuali bagi orang-orang yang mempersastikan al-haq al-haq begini la ilah ya Allah apa kata Allah tidak kata Allah dalam kalam mereka mengetahui apa Tuhan di neraka ini bukan belum merupakan syarat lepas pada neraka lakinan siri perkecerikan ini yaitu mempersastikan al-haq dalam kalam mereka mengetahui ayatnya itulah perintahnya Allah kepada Muhammad selalu perintah kepada umat-umatnya fa'lam ilmu'illah la ilah illallah fa'lam annan la ilah illallah ilmu'illah bahwasannya tidak sembahan yang benar tersebut Allah Allah tidak berkata kepada Rasulullah kul la ilmu'illah ucapkan la ilah muhammad kul la ilah muhammad tidak tapi kata fa'lam ilmu'illah menjelaskan bukan selera ucapan tahu ini bukan selera ucapan fa'lam ilmu' kalau saya katakan kul katakan berkata ucapan dari cukup nah saya kata ada yang bertanya bagaimana dengan dakwah Rasulullah Rasulullah ketika berda'wa kepada orang Al-Masukin sekedar minta ucapkan la ilah ya kan dia naik di zaman-zaman hajiz dia naik kata tempat yang tinggi ya yuhanna kul la ilah ilah tuf wah orang manusia ucapan la ilah pasti kalian beruntung segera risul ucapan begitu kira rasulullah semua dakwah kenapa wala peman ku ucapan la ilah selamat insan akan membila kamu berharap Allah ucapan saja kalau dia mengatakan hal hal ini dia mengatakan yang Rasulullah dakwah perintahkan mengucapkan apa jawabannya kita katakan disini Rasulullah perintahkan sekitar dan mengucapkan secara orang musliqin sudah tahu lebih dahulu mana orang musliqin tahu tidak tentang mana tahu tahu betul justru sangat betul mana yang lain makanya tidak perlu lagi diperintahkan dikatakan kamu pelajari mana tidak perlu karena mereka sudah tahu lebih dahulu singkat singkat disini mengucapkan mereka orang orang musliqin kalau diperintahkan mengucapkan mereka menyembuhkan apa jawabannya ketika disini mengucapkan apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami dan menjadikannya sebagai satu sembahan saja hanya orang penyair yang tidak saya tidak sembahan yang hanya Allah mereka panggangan tinggal disini mengucapkan jadi pendayaan bahwasannya sekedar di cepang maka jangan beranganan jangan beranganan ada orang yang berbuat besar tidak faham tentang maknanya saya izin dalam keserikan terus langsung merasa aman pas mencari katanya tidak nah jadi dia paham maknanya nah misalnya bersaktif bahwasannya la ilah Allah wah dah ula syirik salah syarikat saja dan mungkin dikutsan dan bahwa sesungguhnya Muhammad Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya nah Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya tentang Muhammad Allah ini panjang pembahasannya sekarang apa ada silahkan nah ini hadith walaupun belum selesai dicara cuma sudah dibahas tadi bersih berarti wajib 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 barangkanya rasulullah berda'u dengan perempuan apakah dengan bahasa iya dengan bahasa apa masyari tentunya para sahabih rasulullah juga berhijab menutup wajib 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 rasulullah saham ada kesusahan untuk beli tidak pakai hijab tidak perlu berhijab dengan para sahabih ini khususan untuk rasulullah sallam tidak boleh pada umatnya karena satu hari rasulullah sedang mendakwal para wanita maka tiba-tiba umar minta izin masuk maka para wanita segera bersungguh dibalik tadi ini menunjukkan tadinya dia tidak dibalik sadir nah disantai rasulullah sallallahu sallam cuman khususan untuk beliau sallam manapun makubadlah umum ayat sallam wa'idasa altumuhun namaka'an pasaluhun namimara'i hijab sallam minta kepada kawain terkawain terkawain minta minta rada sedang hijab nah selain ya maka beliau sama dengan yang lain ya beliau membayar kawain tidak menentu tangannya hanya mengambil perjanjian dari mereka mereka menguruhkan jajaran tangan mereka saja selalu mengambil bayiat mereka misalnya seperti kalian tidak ada apa namanya kawain Allah sallam sesuai persat bagaimana kawain yang sekalian ingin dipuji ingin dikana lain-lain lainnya apatah ini sihat sallat atau sallat yang disahakan ini bukan sallat ini dikirikan itu perkara tidak dalam manusia asalnya manusia itu hanis kata Rasulullah dalam hari putih ini menentukan yang menciptakan hamba menaku asalnya di atas hanis maca asyayatin maka asalnya pada surah hamba itu ada pun perkara itu baru perkara kecil dan berupanya dan lain-lainnya dari kecil kecil itu adalah perkara yang baru muncul datangan adalah serutasnya sitroh manusia ini kalau kecil diusatannya mungkin diusatkan nah diusatkan terlihat tertubut nah dan yang termasuk dalam perkara-perkara kecil 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 dan dia menantikan ini pertanyaan ria ini menantikan mutlakul amin atau mutlakul amin atau alam nimutlak ria keaman nimutlak atau sesudah mutlak dinantikan hah ini keaman nimutlak dinantikan itu dia mungkin tinggal dalam akhir raka sempat sudah masuk dalam serga karena sirik tidak mengeluarkan dari islam dia hanya menantikan keamanan yang mutlak tapi mutlakul amin asal keamanan lepas dari sesudah nantikan raka dia sudah punya apakah sohih hadif perintah untuk merapatkan untuk rapat-rapat dalam majlis itu sahabat ketika bermajlis karena rapatnya tinggal daun-daun yang jatuh tidak jatuh ke tanah karena tinggal daun-daun keamanan Allah saya pernah melihat keamanan cuman sekarang berrapat-rapat dalam majlis perintah Allah s.w. ya radina amanu idassi lakum tefas tawfi majarifi tawfi yassayillah lakum wala diperintah sangkan untuk berlaku dalam majlis maka berlaku selah maka Allah akan berlaku maksudnya jangan terlalu apa namanya rapat juga kemudian apa namanya menyeliskan orang-orang yang hadir di majlis tersebut tapi jangan terlalu yang kedua sehingga ada kurga ada ruang-ruang yang kosong di selahnya makanya dalam hadits tersebut setika Rasulullah sedang memberikan cerana memberikan nasihat dalam seseorang orang yang pertama duduk yang depan orang yang kedua orang yang pertama dia lihat lubang-lubang yang kosong di majlis dia duduk di hidup orang yang kedua dia duduk paling belakang walaupun dia lihat ada tempat-tempat orang yang ketiga dia pergi meninggal sama dia Rasulullah inginkan saya berbicara tentang An-Nafrit Salah tiga orang ini ada pun orang yang pertama yang cari lubang-lubang di hidup di hidup disitu maka dia ini mendekat kepada Allah minta keuntungan kepada Allah maka Allah mendekat kepada dia dan melihat dia ini mendekat lebih sama ini kalau orang yang diripti datang dia malu maka Allah pun malu kepada dia malu karena tidak mau di depan maka Allah pun malu kepada dia ribut tahun yang pertama dia kurang kurang mendapatkan kebaikan maka Allah memberikan kebaikan kepada dia dengan kebaikan yang sempurna walaupun dia mendapatkan akhir kebaikan terkut orang yang yang ketiga orang yang ketiga dia berpalin maka Allah berpalin dan menunjukkan bahwasannya menjadi rapat bagusnya rapat cuman tidak sampai kewajiban Allah bukan sampai kewajiban cuman ini dari adat bermajib dan mendapatkan kebaikan sehingga saling bertukar ke sana dan terduduk nah bagaimana dengan orang yang duduk jauh rendang apakah ada larangnya misalkan dari kelarangan dalam artian orang tidak sampai cuman dia mendapat apa namanya enam menjadi siar bermajib bagaimana siar duduk terakhir-akhir pada suas pikir yang hanya turak itu mana yang berbahaya yang disuruhi yang juga terakhir atau orang 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 antemur berbahaya berbahaya daripada orang orang apalagi yang belajar berbahaya berbahaya nah lembah yang jandai lelakoran yang berhasil tentang ayat dia diawal surah al-Baqarah Allah al-Zhuwakillah selamat ibu tentang orang yang beriman udahlil musyakin al-zina dia dia diawal surah al-Baqarah Allah leluken tentang empat ayat tentang sifat orang yang beriman al-Islam mengembalikan kita berhormsi adalah yang mencadil tapi yang mencadil mencadil mengambil empat ayat setelah yang mencadil dan dina imun yang lebih baik ayat yang mencadil yang mencadil saya berapa ayat yang mencadil dengan saya setelah itu setelah itu sifatnya orang beriman disukupkan sifatnya orang yang mencadil cuma dalam dua ayat saja inna latin atas al-salam 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 dua ayat setelahnya sampai belakang ayat setelahnya dan terima kasih ada yang beriman mengatakan beriman pada awal hari-akhir sebenarnya hari-akhir tidak beriman ini dari ayat sampai belakang ayat setelahnya ini kenapa ketika mencadil orang beriman hanya empat ayat ketika mencadil tawaran 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 hanya dua ayat dan ketika mencadil orang mencadil tawaran ayat kenapa karena keiman itu adalah perkara yang jelas nampak terang kekasaran itu adalah perkara jelas makanya cuma dua ayat tapi yang paling berbahaya adalah orang mencadil iman belinya tapi ciri kufur dalam makanya dia sangat terlihat makanya kata berolak di kolok saya hari ini seorang seorang ketika semakin dikati kepada asinna padahal dihsat makanya jauh berbahaya makanya orang siah lebih berbahaya pada kaum musimil daripada orang yahud orang nefron kenapa orang hidup semua orang tahu tentang orang siah kabur kawur ikhwan musimil jauh lebih berbahaya daripada siah lebih berbahaya daripada siah kenapa siah jelas kekasaran dari ikhwan musimil jadi ini berbahaya jadi semakin mirip seorang semakin mirip satu kesalahan makanya lebih berbahaya ini bukan masalah yang mana paling besar orang paling besar jadi bukan saya jatakan misalnya ikhwan muslimin lebih berbahaya daripada yahudin al-rahantrani bukan berbahaya lebih kasi tidak lebih kasi dia orang yang orang jatakan orang muslimin yang masuk muslim cuman yang malih berbahaya bagi muslimin yang orang dalam sendiri agar makan tanaman karena orang muslim memikirkan makin kemikiran seperti ini yang tidak sendiri kepada manusia bahkan yang tidak sendiri kepada man hat selat betul lah selat makanya jauh lebih berbahaya orang orang yang seperti ini daripada orang uang hukum bersawat bagi jangat ketika khatib khutbah bersawat bersawat sendiri kemudian dia akan dicapkan atau ketika sedang khutbah khutbah kotaan misalnya dia dicapkan khawat sendiri dibawah khutbah tidak salah dengan imam tidak ada pembicaraan tidak ada pembicaraan mamu atau pembicaraan bergerak bagaimana kita yang tadinya sholat bersama imam dalam makbuk setelah selesai sholat bersama adalah seorang teman yang berimam dengan sisa tapi dia tidak mendapatkan sholat dengan sisa apakah imam boleh menariknya mendekat jika imam tidak meraih sesuatu kalau dia sholatnya di tempat sholat di muskid yang tidak menarik semnah dan orang juga di samping yang ikut sholat itu juga ada orang yang paham semnah tidak apa-apa dikatkan seorang artur sholat ketika bangun sholat malam diambas belakangan ikut tapi berdiri sebaik kiri antara sholat menarik seringannya mindas dan sebelah kanan ini boleh saya tahu dia mesti umum orang tidak paham misalnya nanti misalnya memindukan shibna apalagi orangnya juga orang tidak paham maka nanti bertin kalau salam sholat disarik dia mundur lagi ini akan menang sholat tidak tidak perlu tidak perlu dirapotkan sebagian orang sebagian orang mengatakan orang bahwasan yang purus itu bukan tidak hal itu seperti orang salafia tidak ada kanti satu kalau purus itu tidak orang salafia juga tidak karena dilakukan kanti satu mohon penduduk ini saya menjawab ini penciakan ke malfari ke sembah kalau kamu kias kandilang salafia artinya khususnya selesai sama pengen khususnya hanya paling lama 7 hari selesai 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 di kalangga pada selesai 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 sejak bulan selesai 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 mereka tidak laksanakan ini sebetar penggiatan penggiatan yang apa namanya mereka sendiri tidak bisa menerapkan konsekuensi permisal yang apa kias soal yang kedua jelas berasal daurah salatia dan apa namanya saya ingin dicap orang yang tidak pernah belajar secara terlalu jauh perbedaan antara hal ini dan hal tersebut nah tentang daurah salatia jelas apa keseritian di dalam orang untuk ilmu orang belajar dan mengajar orang yang mengajar memang orang orang yang pantas untuk mengajar dan orang yang belajar memang orang yang pantas untuk belajar kalau apa yang mengajar dia orang yang pantas belajar dia yang mengajar orang ya nah orang nah Bagaimana hukum menjurut dengan ahli bidang? Berjauh tinggal tanpa tidur Setelah keadaan masyarakat Misalnya dia ingin mendakwainya Tentunya pada yang mendakwainya Semapan sendiri kemudian Maka ada kemudian Pada yang mendakwainya Kalau dia sendiri tidak mendakwainya Maka dia jauh Berkata dia ahli bidang Ahli bidang Bidang antara ahli bidang dengan pelaku bidang Kalau pelaku bidang Sekedar bikin bidang Saya bukan ahli bidang Kalau ini Kalau ahli bidang berarti sudah suhafah Sudah kuat dari ahli sunnah Kalau adakan ahli bidang Hukum tadi Itu ahli sunnah sudah keluar dari ahli sunnah Dan di luarakan pelaku bidang Bintang terkeluar dari ahli sunnah Bidang antara perkara ini Siapa yang dilatakan ahli bidang Maksud tadi Dia usul Dengan dua perkara Perkara yang pertama Dia mengenai satu usul Dari usul Tukuh ahli sunnah Hal yang diselesaikan Tidak ahli bidang Dia suruh dari ahli sunnah Misalnya Usul tukuh ahli sunnah Hal yang diselesaikan Salat berlaku imam Yang baik maupun yang jilat Dia Pasal hal yang diselesaikan Dilakan imam ahli sunnah Adapun imam ahli sunnah Setelah berlaku Dilakan ahli sunnah Ini usul Dia suruh dari ahli sunnah Amin Hal yang diselesaikan Seperti ini Saya tidak mau imam Satu hal yang diselesaikan Yang tidak Yaitu ini Dia jadi tidak maksudnya Maksud dia keluar dari ahli sunnah Walaupun dilatakan kelihatan Yang misul yang lain Walaupun dilatakan kelihatan Yang lainnya Satu hal yang diselesaikan Keluar dari ahli sunnah Naksud tadi orangnya Hal dia mengatakan Satu hal yang diselesaikan Yang imam Sama muslim yang baik Maupun yang tidak Nah Terkara yang kedua Dia mengenai satu puru Satu cabang saja Bukan perkara usul Terkara cabang Semua dia memperbanyak Misalnya dia Merayakan Satu haram Ini kan misalkan Jadi dia memperbanyak Haram Terkaitu ikut Kaujotnya Ikut separnya Ikut nulisnya Ikut tanulisnya Ini memperbanyak Ini sudah maksudnya Arabi ya silahamanya Keluar dari ahli sunnah Hal sunnah wajanah Saya pokoknya sebenarnya Menaksudnya akan Bidah yang satu Misalnya Bidah ada orang Orang baru pertama-tama Merayakan bahan nulis Ini baru menangkan Suatu tidak Belum keluar Jadi pokoknya Memperbanyak Memperbanyak Masa ini baru dikatakan Keluar dari Daerat Maka dia Seperti ini Alhamdulillah Dan alhamdulillah Kalau alhamdulillah Yang diinginkan Dengan ini adalah Yang meneliti Usul Kauk alhamdulillah Tidak keluar Kauk alhamdulillah Nah kebetulan Hukum tadi Tapi kalau Tidak ada orang Pelaku Tidak Dia tidak tahu Lagi hukumnya Orang awang Ini tak boleh Dijauhi Kalau dia masih Kauh muslim Dan dia tertawa Kalau ini Misalnya Menjauhin Ini akan Menurut Tuh sana Dan mungkin Dia akan Tambah jauh Dari Alhamdulillah Nah tapi kalau Tidak jelas Hal tersebut Macam ini Menurut para ulama Itu Ba'urus yang Dijauhi Menjauhi Jadi bagara Orang yang berdawak Dari cara Menjauhi Tahu Tentang Tentang Tidak 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 Nah misalnya Ada orang Misalnya Bermadzhab 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 Atau Kalian akan Tersentuh Tersentuh Allah Zawajah Bermadzhab Alhamdulillah 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 Yusuf Alhamdulillah 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 Dan sungguh telah Diceumkan Kepada kalian Dalam Al-Quran Apa perintahnya Yaitu Kalau kalian mendengarkan Ayat Allah Dikukuri Dan dipermainkan Ini pertanyaannya Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah 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 Mata jalan Ini adalah kecewangan yang setiap hari masih setelah. Setelah besar atau setelah. Setelah itu setelah besar, bukan setelah besar. Karena dia itu pendana al-Quran. Ada para ulama, semua dikuduskan untuk pendana al-Quran, maka dia itu memperbaiki besar. Walaupun kadarnya berbeda-beda, tapi asalnya desa besar. Kadarnya berbeda-beda. Tentang nasihatnya, apa nasihat yang diinginkan semua. Kalau nasihatnya yang paling pertama kali tentunya, jauh istilah. Jauh istilah. Jauh istilah yang berharap untuk dilaksanakan. Ya, usaha orang-orang bertakut kepada Allah s.w.t. menjadi istilah sesuai dengan kawan-kawannya. Nah, soal yang sanggup untuk apa namanya? Meninggalkan besar 100%. Baca kartunya misalnya apa namanya? Apa namanya meninggalkan ini? Itu secara umum. Samputnya. Maka, jenis masyarakat dan masyarakat ini. Kalau masyarakat tidak dibesar, masa jangan. Kalau tidak boleh merubah kemucaran, karena salahkan melahirkan kemucaran, bisa. Saatnya dunia ikut samput, bisa pengajian terlibat. Seperti itu dia keluar dari s.w.t. Biaran sudah pengajian. Ini kan tanggung berat. Maka ada apa? Mengambil empat penyanyi. Cuman, bukan dibenarkan. Saat yang namanya set, ya tetap luar. Bukan dibenarkan. Cuman dikadang yang paling mending. Paling mending. Nah, walaupun sama-sama perkara yang disintut. Baik. Baik. Apa namanya? Seorang yang menjaga semangat dalam manusia ilmu. Maka. 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 Bagaimana. Seorang yang bisa menjaga semangat dalam manusia ilmu. Yang paling pertama sekali. Dia hendaknya. Bersawakkan. Beratawakkan. Beratawakkan Allah S.W.T. Dalam masalah ilmu. Ini. Yang paling pertama. Minta kekuatan kepada Allah S.W.T. Karena hati itu berat di dalam. Bersawakkan Allah S.W.T. Bersawakkan Allah S.W.T. Maka. Yang paling pertama kali dia minta. Yang bertawakkan kepada Allah S.W.T. Yang melighet seorang sensi demor sabar rapat dalam alim anda. Sanat trochę demor. Mayara dan kalit kepada Allah later. Maka. Keremu jadi.. Kamu jadi kekuatan mph. maka ilmu tersebut akan menjaga dirinya tanda-tanda mereka memuliakan ilmu tersebut dalam dirinya maka dia akan dimuliakan dia memuliakan ilmu, dia pun akan dimuliakan oleh orang mereka menghinakan ilmu tersebut, maka mereka pun menjadi hina dan bergeriman dengan perkara-percaya penyelidikan maka yang kedua, ketika orang ingin menjaga ilmu, dia hargai ilmu, dia memuliakan ilmu dengan cara dia amalkan ilmu tersebut kemudian dengan cara dia tinggalkan perkara-percara yang bisa mengurangi atau memasuki ilmu dari percara-percara mahasiat karena mahasiat tidak dimuliakan, besar setidaknya mahasiat tersebut berpengaruh pada ilmu seorang juga akan menasihkan ilmu pada diri seorang nah, makanya katanya orang syafi rahmatullah kata yang syafi, saya menguruhkan kepada buruku, wakil tentang jerit yang hafalanku yang syafi, rahmatullah salah, mengatakan jerit yang hafalanku mengeluh kepada buruku maka buruk itu memberikan wasiat kepadaku, tentuan kepadaku agar saya menjauhi mahasiat-mahasiat beliau berkata, kalau sungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku mahasiat dan ini seraknya, atau benar, berdekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdekatan kepada Allah maka Allah akan mengajari kepada pelaku mahasiat caranya, kalau ingin mengajari oleh Allah maka berdekatan kepada Allah subhanahu maka nasihat yang ketiga setelah dia menghargai dan menguamati ilmunya dengan cara menjaganya mengulang-ulanginya, menghapalkannya dan mencari percara-percara yang bisa mengurangi sebahkan mengayangkan ilmunya yang ketiga dia harus atau dia hendaknya hidup dengan orang-orang yang semuanya dengan dia dari kalangan para penduduk dia berdekatan dengan orang-orang yang baik orang yang bisa mengayangkan dia ketika dia turun kematinya bisa mengayangkan dia terhadap ilmunya yang diketahui nah ini adalah perkara sesuatu perumpamaan teman-teman diri yang baik dan teman-teman diri yang jilai sebagaimana penjual minyak wangi dan pening api sebabnya ada pun teman-teman diri yang baik itu penjual minyak wangi perempamannya kalau minyak wangi tidak dijual sama kamu minyak wangi minyak kamu dihariahkan atau minimal kamu cium bawang yang haram di sekitarmu dari orang tersebut ada pun ada pun teman-teman diri yang jilai ada pun teman-teman diri yang jilai yang perempamannya tukang cib tukang cib api kalau pasien tidak terbakar minimal kamu cium bawang dari ini karena kadang-kadang ada orang yang punya pengalaman wakil terbukti kadang-kadang ada orang yang jauh maju jarang hadir maju tapi kadang-kadang perjalan dengan teman-teman diri yang baik tetap menjaga diri yang tersebut tetap menjaga diri yang tersebut tetap menjaga diri yang terbaik berbeda dengan orang-orang yang sudah tidak bermakil ilmu juga menjauh teman-teman diri yang baik maka ini akan cepat dia meninggalkan ilmu tersebut soalnya yang terakhir tentang masyarakat yang paling bagus ini kata para ulama sendangnya dia membaca kira-kira para ulama secara dahulu tulusnya bagaimana sangat mata dalam menentu ilmu kegiat mereka dalam menentu ilmu nah antara mereka ada yang menghantarkan Al-Quran umur 9 tahun untuk saya menghantarkan saya Al-Bukhari umur 12 tahun lengkap dengan saatnya dibaca secara mereka dan bagaimana apa namanya kesungguh mereka dalam menentu ilmu Allah subhanahu antara mereka ada yang sampai dalam perjalanan ini juga dalam ciri-ciri para ulama mereka bercerai mencari hadith di tengah perjalanan kehabisan bekal sampai di tengah-tengah diminum nah ini lagi terkenal para ulama dalam beberapa bagian para ulama dan juga kita menanjutkan juga dari Al-Imam Ibn Nabi Hatim beliau kalau masuk ke negeri satu negeri yang terambil hadith maka pertama kali dilakukan adalah membuat jadwal dari guru-guru yang di negeri tersebut misalnya ada 7 guru maka dia adalah 1 hari dia harus larangi semua guru tersebut maka juga ve atnya sampe jambegin ini guru ini zapas dari gurunya lupa lupa sampai qurunya sampai satu hari sampai satu hari dia adalah salah seorang guru yang sakit berhalang ketika pulang ke mari ke rumah ini dia mendapatkan ke�� demosan maka dia aberi dia ada waktu kosong karena tadi dia pernah pernah menghadangkan nah dia pun dia berjalan tersebut dia pulang sampai di rumahnya belum lagi dikerja ikannya sudah masuk jadi adalah buruk selanjutnya dia pergi lagi kalau buruk selanjutnya terus berpindah terus begitu selesai kursus berpindah ke orang lain terus sampai beberapa hari beberapa hari baru kembali di ikannya tidak usuh mau dikerja sudah hampir masuk ke orang lain hari ini belum akan untuk meminta ikannya untuk menghangat waktu dan juga sebagian ulama ketika sedang menghormat dia sambil menghormatkan dia akan tau kan rotinya orang dahulu itu roti bagaimana katanya rotinya yang pagi lantar santan malam yang kerasnya maka di sini kita rotinya sambil baca akan makan maksud belum lagi kunyahnya belum lagi ininya makan maksud ini menangguk ketika makan artinya tidak membaca ini membawa maksudnya maka caranya ambil gelas bercahaya dia datuk letakkan maksudnya ke dalam air tersebut ambil baca-baca nanti dia sendiri baru dia minum nah untuk menghormat waktu mereka ini semangat para uraman yang dahulu dalam menjelumuh dalam perjalanan Allah SWT dan itu yang hal ini nampak dari para sahabat tentang bagaimana jaga mengadakan perjalanan satu bulan dari Medina ke Mesir hanya segera untuk mengecek besok tidak hari ini perang dengar segera dia sudah tahu hari ini cuma ragu-ragu suar di cip sama sahabat itu yang segera waktu itu cuma dia yang dengar saat itu dari Rasulullah nah ke sini dia menyesakan ragu-ragu dia akhirnya dia diadakan satu bulan perjalanan pulang balik ke Medina nah sampai di depan rumahnya satu sahabat yang haram ada apa yang menjawab ke sini masuk dulu kata jahil saya ke sini berkelan untuk sejarah saya segera ingin bersanya kepada kamu betul tidak kamu pernah menengar hadit Rasulullah dia 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 saya pernah mendengarnya selesai pulang ke Medina segera yang bertanya hadir menjuta ini semangat mereka dalam ilmu bahwa mereka menuliskan hadit Rasulullah menuliskan ilmu tersebut ayat Al-Quran ayat Rasulullah dan apa nanya semangat mereka dalam masa ini tidak terkandungi nah oleh setelah wajar besar perjalanan mereka tidak sesuatu pun ayat yang terkandungi kita pada hari ini nah karena mereka menuliskan dan menghafalkan seluruh baik ini adalah perkara yang bisa membantu kita semangat Allah melintas dan rahmat dan topik ini kepada kita bersama untuk berada di atas kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kita pada selamat menikmati selamat menikmati